Alhamdulillah dapet Penter yang kondisi bagus lagi Ini dia mobilnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari ini saya mau jual Isuzu Penter Grand Royal Plus tahun 1996 Nah dari sekilas mobilnya memang cakep Ini segar Tapi ada beberapa minus yang akan kita sampaikan di video-video ini nanti Tapi enaknya kayaknya kita membahas mulai dari interiornya dulu aja teman-teman Karena saya suka bagian interiornya di mobil ini Isuzu Penter tahun 1996 Grand Royal Plus Kilometer 123.000 Untuk interior kondisinya Alhamdulillah masih sangat bagus Door trimnya juga masih bagus lempeng Bagian door trim belum ada yang jebol Mungkin ini kertas Eko kertas Plastiknya ini yang udah sobek-sopek ya teman-teman Terus untuk handle pintunya juga ada kayak jamurnya Ketiaknya pintu ini juga masih bagus Belum ada yang rusak keropos parah Belum Terus kemudian untuk sebelah belakang kanan semuanya juga masih bagus Tapi mohon maaf teman-teman ini masih kondisinya masih kotor Untuk di salon lagi mungkin Terus habis gitu untuk Ketiaknya pintu belakang kanan juga masih bagus Sebelah kiri depan juga masih bagus Kondisinya masih oke Semua fungsi power window kecuali Belakang kiri teman-teman Power window nya sisi belakang kiri Itu macet Macet Ya jadi nanti mungkin teman-teman bisa Bisa diperbaiki sendiri Atau nanti bisa terima beres juga gak apa-apa Terus kemudian untuk Bagian door trim-door trimnya ini Semuanya kayak bluedruh nya juga masih utuh Gak ada yang rusak Dan sama satu lagi teman-teman Klip-klipnya itu kendor Kayaknya ada yang lepas ada yang kepasang Jadi klip-klipnya better diganti baru semuanya Ini saklar lampu Aus kena Kenapa sih tisu basah Terus habis gitu sebelah kiri juga Kisi-kisi AC nya semuanya masih bagus teman-teman Semuanya masih gak ada yang patah Bagian luar bagian dalam ada sisi kanan patah satu Terus kemudian sisi kiri juga masih bagus Untuk penampakan dashboard nya semuanya masih utuh Lempeng Gak goyang-goyang Gak berantakan gerata-gerata-gerata gitu pas jalan Gak semuanya enak normal Dan ini head unitnya juga masih original Konsol AC juga masih bagus Tuas persneleng nya juga gak luka-luka gitu Terus untuk konsol tengahnya ini Jarang ditemui ya teman-teman Grand Royal konsol tengahnya masih bagus Yang saya suka dari Grand Royal itu Menurut saya pribadi itu Interiornya warnanya saya suka teman-teman Jadi dia kalem gitu kan Terus mobil ini itu Alhamdulillah masih terawat Dan sebelumnya itu memang dibungkus Teman-teman sama pemilik sebelumnya Ini yang membongkari semua saya Untuk dashboard nya sama Plafon nya juga kondisi masih sangat bagus Belum ada sobek Belum ada noda Terus ini lampu kabinnya juga masih Menyala Warnanya juga bener Seat belt nya juga masih oke semua Free track nya masih bagus Pedal pedal nya juga masih bagus Terus ini teman-teman Ada beberapa Buku-buku yang ada di kotak sebelah kiri itu Oh iya Itu ada tombol rahasia teman-teman Kemarin saya kena prank Itu kepencet terus mobilnya tak kirain mogok Ternyata ada tombol rahasianya Lebih baik dilepas Nah terus ini Kemarin AC nya kurang dingin Ternyata belum diisi freon Atau belum pernah penggantian freon Saya tanyakan pemilik sebelumnya Ternyata Akhirnya saya ganti Udah sekarang dingin banget Kaca film nya juga biar dukung makin dingin Tak ganti Pakai luxury hybrid dari RKF Terus ini buku Apa sih namanya Garansi Buku garansi atau apa sih teman-teman Namanya buku servis Oh iya Mobil ini masih tangan pertama ya teman-teman Dari baru Terus Awalnya plat L Mutasi ke plat DR Terus ini BPKB sama SNK Ini masih satu nama Sesuai sama faktur Semuanya Asli Surabaya Cuma orangnya Mutasi ke Lompok Mobilnya kembali ke sini Suratnya gak ikut mutasi teman-teman Terus kemudian Ini Fakturnya Tapi fakturnya sudah Tidak Jelas Tapi masih terlihat Tulisannya Antonius Ya kadang jelas Kadang gak sih terlihat Mata saya udah gak jelas Sudah tua Terus lanjut Ini Buku servis Buku servis Itu nempel teman-teman Buku servisnya Kayak lengket gitu kan Akhirnya itu Lengket terus sobek Ya bagian biru pojokan itu Nah Tapi semuanya masih bagus Semua Manual booknya Terus kemudian ini ada Checklist-checklistnya Buat kondisi Kendaraannya Mungkin ini pas lagi Servis Dan satu lagi teman-teman Mobil ini sudah pernah Apa namanya Antikarat Dari dealernya langsung Ini sertifikatnya Ini sertifikatnya Ya sebenarnya penunjang aja Teman-teman Kayak riwayatnya Mobil ini kayak apa Tapi ini udah gak fungsi Terus untuk kolong-kolongnya Semuanya Belum Antikarat Cuma yang di dalam-dalam Itu loh teman-teman Dalam-dalam bodi Udah diantikarat Tapi kalau untuk bagian bawah Lantainya enggak Terus ini jok-joknya juga Saya yang bongkar Dan itu masih ada Geribut-geribut Geribut-geribut Begas bongkaran jok Kemudian untuk Sisi belakang Kayak gini teman-teman Luas banget Nah ini yang tak maksud Ntar ulang-ulang Arm restnya turunin Kalau ini cruise control Kalau orang gila nyebutnya ini cruise control Jadi misalnya pas jalan di tol Terus habis itu diputerin Itu jangan ya teman-teman Itu salah Ketika kalian pakai ini Terus tiba-tiba ngerim dada Kuyeng Nah ini Central locknya semua ini sudah Eh masih berfungsi dengan baik Jok bagian belakang juga Ada geribut-geributnya Kanan-kirinya Tapi alhamdulillah kondisi masih bagus Untuk eksteriornya Pernas petulang hanya di bemper depan Sama belakang sisi pojokan teman-teman Semuanya masih original jet Tapi ya tetap ada Bekasi kayak Kena batu atau kerikil-kerikil Yang penyok-penyok dikit itu ada Tapi semuanya alhamdulillah Sudah saya PDR teman-teman Jadi semuanya masih oke Kolong-kolong bagian bawah dashboardnya Juga masih seger Biarpun ada Kabel-kabel itu Tapi itu semuanya masih asli Mari kita lihat ruang mesinnya teman-teman Ini dia ruang mesin Grand Royale Plus Tahun 96 Kondisinya biasa teman-teman Dibilang istimewa Tidak bisa Soalnya ininya kotor-kotor-kotor Butuh dibersihkan Dan cover headnya Ada beberapa bagian Ada yang pernah disepai tulang Nah coba kita stator Dengerin suara mesinnya teman-teman Kalau untuk mesin Alhamdulillah kondisinya sangat normal Tidak ada masalah Normal Mau jalan kemanapun oke Terus untuk mesin sementara itu Kita lanjut ke ban Bannya semua ini Produksi tahun 2020 ya teman-teman Tapi alhamdulillah masih tebal Over fender Semuanya baru original Saya pasang sendiri Dan Mobil ini Sangat siap Dipakai jalan untuk kemanapun Mungkin untuk penggantian oli Itu perlu diganti Tapi sudah saya ganti kemarin Jadi teman-teman sudah Oke aman Tidak ada masalah Mobil ini Saya jual Harga 95 juta Kalau teman-teman ada yang minat Monggo Hubungi kontaknya ada di bio Terima kasih Sudah menyimak video ini Sampai habis Kalau ada pertanyaan Atau teman-teman Mau Minat sama mobil ini Monggo Bisa kontaknya ada di bio Mobil ini kalau ditol Selalu disalipin Sama mobil-mobil baru Jadi kalau dibuat kenceng Kasian teman-teman Oke Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selalu Untuk teman-teman dan keluarga Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax